Hai untuk bahan yang kita perlukan yaitu ini tepung terigu boleh protein sedang atau protein rendah misalnya ini segitiga atau pemirsa boleh pakai yang kunci biru jadi pilih yang mana silahkan antara dua ini ya lalu ini Oh selai skippy selai kacang kebetulan ini pakai yang ini yang canggih jadi pemirsa boleh pakai yang creamy juga boleh Cuma ini pengen ada tekstur-tekstur Oh kacangnya terlihat jadi dipakai yang canggih sosnya ini minyak goreng dan ini tepung gula atau gula bubuk vanili dan garam Nah untuk olesannya bisa-bisa pakai gunakan nanti kuning telur secukupnya aja udah itu aja bahannya kita langsung ya kita akan aduk ini semua bahan kita mulai setelah ini tepung terigunya ini tetap ayak pagi atau mau langsung dicampurkan juga enggak apa-apa lebih pede aja ini akan ayak dulu kita campurkan ini gula bubuknya gula kastor atau tepung gula sudah kita ditambahkan ini garam vanilinya kita akan aduk dulu biarkan rata kita akan tuangkan ini skippinya lalu minyak campur semua bahan kita akan aduk bismillah kalau sudah rata semua kita akan mulai cetak cukup enggak lengket lagi kita akan cetak bisa berambil berapa aja ukurannya mau dicetak juga boleh ya kalau pakai cetakan itu kasih sedikit tepung cetakannya kebetulan ini dibelut-belutin aja tapi ini pipihkan sedikit sedikit aja nah ini pakai timbangan biar sama rata ukurannya timbang kurang lebih 7 gram ini selera aja ya kalau bisa inilah suka-sukanya mau besar kecil atau mau udah apa nanti pun bisa lakukannya aja sampai habis ini wayangnya ini nggak olesi lagi dengan margarin jadi kalau mau karena ini ada minyaknya ini nggak pakai lagi margarin ini udah kelar ini cetak ini buletin ini pipihkan dikit beginikan aja tekan dikit-dikit aja tuh udah kita langsung aja ini kasih kuning telur aja kalau ini atasnya dikit aja betulang ini pakaiin apa mie almond ini remeh boleh beginikan dikasih aja atasnya dikit kalau ada enggak ya nggak papa ini udah kelar dikasih kuning telur lalu ditambahkan taburan almond boleh pakai apa aja ya sesuai ke aja nah kita langsung ya tanggang dulu tuh merasa bisa lihat Bismillah ini kurang lebih 20 menit bisa-bisa tanggang sepertinya udah matang seperti yang diatasnya dengan yang kecil bisa lihat yang dikasih aku 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.